Halo bos, ketemu lagi dengan saya Wain Wartike di Panopa Channel Channel yang membahas tentang otomotif dan gadget murah Kalau sebelumnya saya membahas tentang atau berbagi tentang Yamaha Fiction All tahun 2012 yang saya punya Sekarang saya ingin berbagi pengalaman lagi ya Dengan motor yang satu lagi yaitu bukan motor mahal sih, motor murah Yaitu Supraic tahun 2003 Honda Supra diproduksi pertama kali pada tahun 97 ya, kalau tidak salah Dia awalnya muncul dengan nama, dikenal di kalangan masyarakat Itu dengan nama Supra biasa Dia belum memakai cakram, masih remnya trombol depan belakang ya Sampai dengan 2003 kalau tidak salah Dan tahun 2001 Muncul Supra X yang sudah memakai cakram depan Dan seiring perkembangan ada juga dikenal dengan nama Apa dibikin lagi, diproduksi lagi oleh Honda yaitu Supra V dan juga Supra Double X Ada Supra Pit juga Tapi yang paling laris itu adalah Supra dan Supra X Dulu motor ini bisa dibilang motor sejuta umat ya Karena di wilayah perkotaan dan juga di pedesaan itu Banyak terlihat Supra X Supra dan sejenisnya itu Warawiri di jalanan ibukota dan juga pedesaan Lagi ngetre-ngetreannya ya Sebelum kehadiran Matic sampai sekarang Dan balik lagi ke topik Kita akan, sebentar lagi kita akan lihat bersama-sama Kondisinya motor saya ini setelah 18 tahun Namun sebelum itu saya ingatkan kembali Jangan lupa like dan subscribe ya Bagi anda yang menonton video ini Juga anda yang masih punya koleksi Supra ya Bisa sharing-sharing di kolom komentar Oke langsung saja kita lihat videonya Terima kasih telah menonton Kita lihat dari atas Sepionnya Sepion sudah diganti ya Ini menggunakan Sepion Honda Grand Kemudian Ini juga sudah lama Handle gas Handle stangnya ya Ini menggunakan Vario lama Kemudian ini speedometernya Dia masih analog semua Terus Di sisi kanan Ini ada stator tangan Dan stator tangan ini masih Masih bisa digunakan ya Beralih ke bagian kiri Ya disini Ini adalah Saklar lampunya Kemudian disini High beam dan low beam Kemudian disini ada Saklar lampu sen ya Kiri kanan Dan disini ada Saklar hornnya Bellnya Dan di bawahnya ini Saya Kasih dudukan Untuk barang ya Jadi untuk menaruh hapang Misalnya barang Atau Semacamnya Bisa ditaruh disini Kemudian untuk Joknya Ini baru saya ganti ya Baru Sekitar dua belah lalu Baru saya ganti Karena sudah Yang aslinya sudah robek Kalau tidak salah Sudah dua kali diganti Terakhir ini Yang memakai Motif Keset Ya agak keset Ya ini Kepalanya ya Sudah mulai pudar Dan ini ada Bekas Barat Sedikit Dari Beberapa Bulan lalu Terjadi insiden Ya kecil Tapi Belum Belum saya perbaikin Dan Lampunya Kayak gini ya Ini lampu Utamanya Lampu depan Lampu sen Seperti ini Ya Dia model Bening ya Kalau Di awal muncul Tahun 97 itu Warnanya seperti Agak kusam Ya Ini lebih bening Kemudian Disini ada Emblem Astria Supra Honda Kemudian disini Tempat pelatnya Dan Sayap depannya Sudah ada Bekas Bekas Gini ya Bekas Crash juga Dan ini Disini Strippingnya Ini masih Hasli Masih Hasli Tidak pernah Diganti Disini juga Ada bekas Pecah ya Dan Disamping kiri Ini ada Tulisan Honda Ya Strippingnya Masih Masih Orisnya Semua Masih Bawahannya Bagian belakang Dia meruncing Seperti ini Dan ini Lampu sen Belakang Terus Di bagian tengah Lampu Setopan Dan Lampu sen Kanan Ya Dia terpisah Ya Sebenarnya Tapi Seperti Digabung Menjadi Satu Untuk Sepat Berbelakang Ini sudah Mulai Kosam Bodinya Ya Kalau Lihat Dari Bodi Ini Sudah Ada Beberapa Ada Yang Pecah Karena Kelemahan Honda Supra Itu Adalah Di Bodinya Itu Terkesan Ringkih Gampang Pecah Terus Juga Disini Karena Faktor Usia Sudah 18 Tahun Sudah Ada Yang Barek Barek Juga Ada Beberapa Juga Yang Kusam Ini Juga Ada Yang Pecah Terus Dia Sudah Enggak Mulus Seperti Baru Lagi Tapi Ini Masih Saya Pertahankan Ya Masih Pori Sinil Asli Dari Pawaan Fabrik Ya Kemudian Kita Beralih Ke Bagian Kaki Kakinya Kaki Kakinya Untuk Ban Ini Masih Ukuran Aslinya Juga Yaitu 70 90 17 Model Sakram Seperti Ini Terus Terus Pelet Model Jari Jari Ini Asli Buah Fabrik Oke Dan Kaki Belakang Juga Masih Ukuran Aslinya Ukurannya Itu Kita Lihat Dulu 80 90 17 Nah Ini Mesinnya Sebelah Kiri Dia Itu Mesinnya 100 CC 4 Percepatan Dan Hirit Banget Bahkan Kalau Dibandingkan Dengan Metik Yang Injeksi Kayaknya Masih Lebih Hirit Ini Menurut Pengalaman Saya Oke Bloknya Disini Posisi Mesinnya Mendatar Disini Ada Pijakan Untuk Mempindahkan Gigi Perseneleng Kemudian Ini Pijakan Kaki Depan Pijakan Kaki Belakang Waktu Itu Pada Jamannya Dia Sudah Termasuk Ada Pembaruan Dari Sebelumnya Honda Ada Honda Grand Posisi Pijakan Kaki Belakangnya Masih Menempel Di Arm Belakang Ini Kalau Supra Dia Sudah Dipisah Ya Dan Sockbacker Modalnya Seperti Ini Ini Sudah Dua Kali Ganti Juga Dan Saya Masih Mencari Yang Model Aslinya Rem Belakang Dia Menggunakan Rommel Ya Itu Saja Si Kemudian Ini Mesin Yang Sebelah Kanan Pijakan Rem Belakang Terus Pijakan Kaki Posisinya Ada Tuas Starter Bawahnya Nah Ini Kenal Potnya Seperti Ini Model Manjang Dan Diberi Nuansa Apa Namanya Aksen Chrome Model Chrome Kekurangannya Adalah Kalau kaki Kita Menempel Pada Kenal Pot Itu Kaki Kita Bisa Melepuh Banyak Sering Sekali Terjadi Kejadian Seperti Itu Jadi Kalau Menggunakan Supraik Harus Hati-hati Karena Model Kral Potnya Tidak Seperti Motor Sekarang Yang Ada Cover Ya Itu Saja Sedikit Yang Perlu Saya Ceritakan Tentang Honda Supraik Ini Yang Sudah 18 Tahun Dan Satu Hal Yang Perlu Digaris Bawah Adalah Motor Ini Belum Pernah Turun Mesin Walaupun Di Bodinya Dia Mungkin Sudah Tidak Mulus Lagi Tapi Mesin Sangat Awet Dan Bandel Tips Dari Saya Itu Rajin Rajin Saja Service Dan Cek Oli Kalau Sudah Waktunya Ganti Oli Sudah Diganti Yang Penting Speedometer Itu Harus Tetap Berfungsi Untuk Kita Bisa Memantau Kapan Harus Ganti Oli Terus Kelebihannya Menurut saya Itu Tadi Dia Irit Mesin Nya Wet Terus Desain Juga Bagus Ya Kekurangannya Yang Sudah Saya Sampaikan Juga Itu Bodinya Cepat Sekali Bergetar Berbunyi Terus Gampang Ada Pecah Juga Terus Getarannya Getaran Mesinnya Sangat Terasa Itu Aja Sih Beberapa Ya Kalau Menurut Saya Ya Oke Bosku Semua Jadi Itu Saja Sedikit Pengalaman Mengenai Supra X Tahun 2003 Ini Usianya Sudah 18 Tahun Ya Dan Kalau ada Kekurangan Dalam Video Ini Mohon Diberi Masukan Di Kolom Komentar Dan Sekali Lagi Bagi Anda Yang Masih Mengoleksi Atau Masih Memakai Supra X Bisa Juga Sharing Di Kolom Komentar Oke Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Kita Jumpa Lagi Di Video